Ya, selamat datang di channel WeRoundTheExplorer lagi ya lor ya Oke, di video kali ini saya akan mengunjungi situs Warung Boto ya lor ya Nah, kebetulan situs ini sebenarnya cukup dikenal ya di kalangan masyarakat Jogja Hanya saja situs ini tuh tidak setenar Taman Sari Walaupun dibangun dalam satu era di masa pemerintahan Sri Sultan HB2 Nah, ini saya sudah nyampe di Warung Boto ya lor ya Nah, ini bentuknya kayak gini kayak benteng-benteng Eropa gitu ya lor ya Nah, kalau gitu kita nyari tangganya ya lor ya Jadi, kedatangan saya di pesanggerahan-pesanggerahan ini atau Warung Boto ini bisa dibilang kayak napak tilas ya lor ya Napak tilas pesanggerahan-pesanggerahan yang dibikin oleh Hamengku Sri Sultan Hamengku Bona 2 Nah, ini sudah ada benteng pertama kita lihat dulu ya ke dalam Oh, nggak ada pintunya tadi pintunya dimana Terus ini ada makam keluarga Terah Prawiro Permaden Ya mungkin hanya terah-terahnya saja yang boleh masuk ke sini Kalau gitu sekarang kita Nah, lewat sini dulu ya Kita lihat benteng yang di sebelah sini Kalau mau ke sini hati-hati ya lor ya Karena agak curam terus ini Ininya ini agak pendek Saya aja agak ngedungklo Nah, ini Ini kayaknya udah di tengah-tengahnya ini Modelnya kayak apa Arsitektur Eropa gitu ya lor ya Benteng terus ada kolam di tengah-tengah gini Kalau gitu sekarang saya akan mulai dari itu ada pintu Masuk, saya akan mulai dari situ dulu ya Oke, langsung kita turun Dan situs ini tuh dibangun sekitar tahun 1785an lah Kalau nggak salah ya lor ya Dan termasuk salah satu pesanggerahan yang tingkat keutuhannya Kurang lebih 75% lah Dan masih bagus Apalagi situs ini tuh juga pernah direnovasi oleh dinas terkait Oke, sekarang kita yang ke sebelah selatan dulu ya Ini jalan yang tadi Nah, teman-teman bisa lihat sendiri ya lor ya Karena bangunan ini dibangun sejaman dengan Taman Sari Maka arsitekturnya tuh ya masih ada kemiripan-kemiripan gitu lah sama Taman Sari Dan mungkin arsitektur pesanggeran-kemiripan yang lain tuh ya juga demikian wujudnya Bentengnya tebal banget Fix kalau ini dibantu sama orang Portugis Ya ini ya benteng-bentengnya Yang di belakang Nanti kita ke atas sana juga Di belakang ini udah Ya kampung lor Ini yang tadi ya Oh, kita lihat sedikit sejarahnya disana ya Nah ini sedikit sejarah dari Warung Boto yang meriah Oh, kita lihat kolam ya Tekan sebelah mereka Oh, kita lihat sebelah sini Kita lihat sebelah sini Oh, oke Oh, nanti buku ini Kenapa? Jalan tutup gitu Oh, jalan Nanti jalan gitu Berarti dibawah ini Nanti kolam gitu Nanti kolam Nanti kolam Nanti Oh, tapi Nanti pun ditutup gitu Sudah ditutup Minjan kan lagi di Galimu Oh, di Galimu Direnovasi mulai Nanti dibaliknya kayak Rian mulai Ini dibuang Nanti di Yang Banyu Toyos Sendang itu Oh, enggak Oh, enggak 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 Oh, ini mau dipakai kantor Oh, ini mau dipakai kantor Oh, iya Oke, itu tadi Saya dapat informasi dari Mas Timbul Mas Timbul itu yang Orang asli warung botos ini Terus juga menjaga di Warung botos Katanya Kalau Dulu itu Disini itu masih ada Kayak Apa ya Tempat buk gitu Atau tempat kayak Untuk leha-leha Santai-santai itu Terus Nah Di jalan sini Ini terus Menuju ke sana Itu ada Kayak jembatan Jadi Ini jembatan Terus Nah Di bawahnya ini ya Di bawah jembatan ini Kotak gitu ya Dari sana Sampai Yang Sebelah sana Sama Sana Itu ternyata tuh Masih ada air gitu Nah Jadi Tadi Pas saya tanya-tanya Katanya tuh Ya mau dibikin Kolam lagi Jadi dulu disini tuh Bukan tanah kayak gini Masih ada kolam lagi Nah Seperti itu ya Lur ya Oke Sekarang kita ke Benteng yang sebelah Ini sebelah selatan ya Lur ya Kalau yang tadi itu utara Nah ini yang selatan Nah ini Nanti Habis ini kita ke atas Banyak Apa Oke Banyak Labirin-labirinnya Kayak Ya Arsitektur Eropa gitu Oke Oh itu ada Kayak patung Disana Kita kesana ya Oke Ada Air mancurnya Ini kayak Kayak mungkin pemandian Ya ini ya Kayak kaki gajah Oh itu kepala gajahnya Lur Terus ini kakinya Oh Iya Itu ada kepala gajahnya Teman-teman bisa lihat Mungkin disini untuk mandi Kayaknya Lur Nah ini Apa Bekas Kayak Oke Kita sekarang yang Kesebelah Paleng Selatan Ini ada Kayak patung Gitu Wah Bersih Banget ya Dan ini Sudah dipukar sih Sama Dinas terkait Kita lihat Patung-patungnya Dulu Oke Sekarang Kita masuk Yang kesebelah Sini ya Lur ya Ini ada Tangga Menuju Ke kanan Dan yang Ke kiri Kita nyoba Yang sebelah sini Aja dulu Ini lumayan Luas sih Warung Botan Ini lur Nah ini Pemandangan Kalau dari Atas bentengnya Kayak gini Dan disini Juga Biasanya Tempat untuk Foto-foto gitu Termasuk Apa Prewet-prewet gitu Kalau gak salah Kalau gak salah Itu anaknya Pak Jokowi Yang Yang cewek Kalau gak salah Kayaknya Dia prewet disini juga Lur Lupa namanya siapa Oh itu ada jalan tembusan Jalan yang tadi Nah Ini ya Kalau dari atas Kayak gini Teman-teman bisa Lihat Sekarang kita pindah Yang bagian Tengah ya Ini di bagian Tengah ini Katanya Musho Nah ini Yang bagian Tengah Katanya Menurut informasi Itu masih Asli ya Tadi Ngobrol-ngobrol Sama Mas Timbul Sama Pak Sardi Nah ini Itu masih Asli Nah ini Ini ke atas Nah kayak gini ya Bentuknya Nah ini Tembusannya disini ya Semakin sore Semakin Rame Buat pengunjung-pengunjung Oh ini jalan yang tadi ya Oke Oke lor Itu tadi sedikit Jalan-jalan Dan eksplor saya Di Benteng Warung Boto Ini ya Atau pesanggeran Warung Boto ini Dan sebelum saya Pamit Saya mau Ngasih Info lagi ya Buat teman-teman yang Sudah nonton Video saya ini Dari awal sampai akhir Tadi kan saya Cerita-cerita Sama Mas Timbul Dan Pak Sardi Nah Saya tanya Ini Benteng ini tuh Dibuat Bahannya tuh Pake apa Nah Mas Timbul dan Pak Sardi Itu bilang ke saya Kalau Benteng ini Benteng warung Boto ini Itu ternyata Bahannya tuh Yang pertama adalah Gambeng Terus yang kedua Adalah tanah liat Nah Sebagai perekatnya Itu adalah Molase Atau tetes Saya kaget sih Pas diceritakan Itu tadi Saya kira tuh Cuman pake Gambeng Cuman saya gak tau kan Perekatnya pake apa Nah ternyata Perekatnya itu Pake Molase Nah Iban banget Ternyata Leluh-leluh Nah ini jadinya Kayak gini Ini masih bisa Dibilang kokoh Kokoh banget Dan ternyata Masih banyak Cerita-cerita Yang Belum saya tahu Mungkin ya Next lah Saya akan Sharing-sharing lagi Ketemu Mas Obo Sama Mas Arti Nah kalau gitu Terima kasih Buat teman-teman Yang sudah Menyempatkan Waktu untuk Nonton Next Kita akan Bertemu Di video Selanjutnya Jangan lupa Like Comment Share Serta subscribe Maturnun